Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta semua pihak khususnya anggota parti agar memahami bahwa prinsip menolak sebarang kerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim Parti DAP dan Bersatu sebelum ini adalah hanya untuk berdepan pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Malah menurutnya, kerjasama yang dibentuk di antara Barisan Nasional BN dengan Pakatan Harapan PH yang juga dianggotai oleh DAP selepas pilihan raya umum ke-15, PRU-15, tidak mengabaikan prinsip UMNO. Ini berdasarkan dua perkara. Yang pertama, penolakan sebarang kerjasama dengan PKR dan DAP dan Bersatu adalah untuk berdepan pada PRU-15, bukannya untuk pasca pilihan raya. Yang kedua, kerjasama ini adalah berlandaskan Tita Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung yang inginkan kerajaan perpaduan terbentuk katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Zahid yang juga adalah pengurusi Barisan Nasional berkata, selepas pilihan raya umum ke-15, PRU-15, rakyat seharusnya merapatkan barisan. Umpama lidi seikat, ini perlu bagi menyapu segala kotoran yang telah dilemparkan kepada UMNO dan pembersihan ini penting bagi memastikan laman politik tidak kotor luar dan dalam katanya. Dia berkata, kesinambungan politik ini tidak akan menghilangkan identiti UMNO yang tetap tidak berubah objektif penubuhan parti yaitu sebagai wadah perjuangan orang Melayu dan Islam. Sesuai dengan perkembangan, ia perlu caknah dengan perubahan semasa, dinamik dan dilihat inklusif. UMNO tetap mempertahankan dasar parti untuk mengamalkan sikap moderate, sederhana, sentrik dan progresif dalam menangani perubahan katanya. Zahid juga menegaskan UMNO menolak parti politik menggunakan agama untuk berpolitik. Sebaliknya, UMNO secara bertanggung jawab menggunakan politik untuk memelihara perkara berkaitan kepentingan bangsa, Melayu-Islam, seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan katanya. Dia turut berkata, kerjasama BN dan PH di Perak dan Pahang khususnya adalah bagi memastikan kesinambungan dalam kesejahteraan dan kebajikan rakyat di negeri-negeri berkenaan. Kini adalah masa untuk bekerja dan memastikan segala aspek urusan pembangunan untuk diberikan perhatian sebagai jalan bergerak ke hadapan.